halo 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 seperti yang bisa lu di depan materi hari ini enggak bukan materi tapi lihat tetap ada ilmunya dan agak berbau promo ini adalah konten promo Kenapa gua terima konten promo seperti bisa melihat di channel gua emang udah lama sih dan luar perkembangannya akan penonton cuma sampai 1000 1000 1000 wajaran gua bukan channel yang gede dan untuk supaya gua bisa melanjutkan dan putus berkiprasi supaya bioperasional gua tersebut merokok dan kopi tetap lancar gua harus berkerja harus kreatif gitu meskipun the viewer channel gue seperti ini Oke jadi gua terima yang namanya konten promo kali ini tetap dari masing-masing dari mas Kris tentang negara-negara meskipun ini adalah konten promo tapi lo tetap akan dapat ilmu disitu materi kita hari ini tentang redirect URL yang kemarin kita buat itu yang soal ini Oh ya untuk mas Kris nanti bisa langsung ke Facebooknya jadi orangnya ini dia seperti ini baik banget orangnya gampang banget bisa naik gua segala macem yang mau kita bahas itu masalah kemarin ini nih masalah reda Rekan seperti ini 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 dia punya namanya eh betul-betul Hai domen atau di-34 dan pecah autoritinya tuh 13 ternyata dibalik dari redirect URL yang kita pakai itu untuk meng-up untuk meng-up domain authority dia punya sebenarnya sebenarnya ada efek samping yang sebenarnya bisa dipakai untuk menaikkan keyword-keyword Hai gua gua kemarin iseng gua iseng banget iseng seperti dulu contoh lu tahu kan namanya indra ini organic trafficnya enggak segini dan organic keywordnya enggak segini dan traffic value-nya enggak udah segini kemarin gua iseng iseng banget gua kasih yang namanya reda Rekreda Rek URL ke blok gue malah jadi begini cuy jadi naik coba kita cek backlinknya aja kecek backlinknya ya dan ini sebenarnya satu kanehan kayaknya Google emang lagi mabuk sih sebenarnya kita coba cek ya ini Hai sebelum update Google Januari kemarin waktu kita masih main di Desember tuh masih pada ingatkan yang reda Rek dari Google seperti ini nih ini 302 sekarang ini 301 301 itu reda Rekreda Rek permanen dan biasanya dilakukan misalnya gua pakai its domain gua pengen buat backlink gua pengen pindahin ke blok yang lain gua pakai yang namanya reda Rek dengan menggunakan 301 permanen salah satu teknik PBN kan Nah kalau sekarang lu lihat dari URL URL reda Rek yang kita bisa dibagi-bagi itu dulu bisa dapat di blog gue juga ada di video-video gue sebelumnya juga ada dulu itu 302 ini yang Google nih sekarang 301 nih nih saya katanya ada yang mabuk nih ada yang salah nih makanya kenapa gua gua tiba-tiba bisa mendapatkan banyak organic keyword juga gitu karena di bloging raka itu tidak menggunakan Jack Jacker kan dia hanya artikel biasa dan gue iseng gua masukin eh ini kayak gini-gini nih link reda Rek gini jadi 301 men dan gua juga kaget-kaget juga gitu setelah ngeliat Wah kok jadi 301 gitu gitu dan ini akhirnya menyebabkan domain authority gue jadi gede seperti ini kita coba cek di organic keyboardnya dapat juga termasuk jadi link gue itu jadi ke booster secara tidak senang itu efek samping dari link reda Rek yang kita pakai lu bisa lihat nih gua nggak pernah namanya ngeranking dia keyword template blogger gratis enggak pernah lu pasti udah sering ngecek web gue kan gua saya bohong deh gua tahu kalau pada sering ngecek kok gua nggak pernah ngereng disini sekarang tiba-tiba ngereng gua itu cuman ngerenya diparsa tml kan yang bisa ngeliatin 22 Februari update template blogger gratis dengan volume sekian gua juga naik trafficnya itu eh dapat traffic 462 posisi langsung naik ada di posisi 14 template blog gratis juga sama gua ada di posisi 14 dan ini CPC nya dua ini semuanya ke booster karena gua cuman iseng iseng aja menggunakan menggunakan yang namanya redirect URL jadi redirect URL itu bisa lu pakai untuk mendorong mendorong blog lo tuh supaya bisa ngereng juga supaya bisa dapat organik keyboard jadi organik kutus kini banyaknya gitu tuh ngereng semua tuh coba kita cek posisinya aja gue nggak pernah ngereng di mobil golf-book kasih nih posisinya tigit cara menulis artikel dan contohnya misalnya gua sekarang posisi empat padahal dulu pada tahun ismu waktu gua bikin ini kan ini hasilnya subscribe artikel dari pelayan publik atau nggak salah ya posisinya udah empat naik 11 tingkat cepat banget sih kalau saya mau pas saya mau saya tanya pas HTML udah saya tanya kan sepintake Indonesia di posisi menang pasal kode HTML spesial posisi menang template premium gratis gue di posisi menang ini tiba-tiba semua keywordnya jadi ngereng Wow fantastis ya ini gua nggak pakai backlink segala macem nggak pakai backlink-backlink segala macem nah kalian mau jelasin juga soal ini biasanya kalau misalnya ludup keyword organik keyword lo sudah dapat kalau lu mau ngedorong supaya dia ngereng lu yang link yang di sini jadi bukan di homepage lagi tapi link yang ada di URL di sini inilah yang lu backlink ya film punya itu bukan homepage lagi kecuali kalau lu bisa eh backlink ke homepage kalau bentuknya landing page web lu bentuknya landing page ke keyword-keywordnya tuh disitu ada di semua kan ada ada di halamannya itu akan bisa itu bisa lu backlink dan bisa mendapatkan organik keyword tapi kalau lu bentuknya blog seperti biasa makanya maka yang lu lakukan itu adalah ngebacklink dari link-link yang sudah muncul seperti ini kalau misalnya keywordnya sudah muncul nih aku pengen pengen lu booster lagi pengen lu ngereng lebih tinggi lagi linknya ini lu ambil dan ini yang lu backlink setiap keyword yang ada di sini kalau lu kasih backlink itu sama aja seperti lu memberikan authority kan memberikan authority kepada artikel ini yang ngelih artikel ini maka nanti semua organik keyword-keyword yang ada di dalam artikel itu akan muncul dan akan dikering dengan sendirinya ini terjadi dengan ini nih warteg eh mana warteg-warteg ya kita cek warteg-warteg yang baru-baru kemarin kita bikinkan Kenapa dia organik juga tiba-tiba banyak lu bisa lihat ini backlinknya Wow ini backlinknya juga cek dulu backlinknya ya ini backlinknya 4300 dan ini bentuknya redairekt semuanya Hai tuh backlink redairekt seperti yang biasa untuk menaikkan domain authority tapi gua pakai untuk menaikkan artikel ini yang gua backlink itu artikelnya gua menggunakan redairekt URL ini dia nih nih warteg-warteg-warteg ini sekarang gua ada di PS4 dengan kondisi blog seperti itu ya dia nih 4300 coba kita cek backlinknya nekat amat lebih begitu banyaknya Iya kan emang blog waktu membuat percobaan kan lu lihat 301 semua 301 semuanya dan ini mendorong akhirnya karena gua mengarahkan dikartikel jadi gua kasih dia backlink redairekt URL gua nggak tahu backlink redairekt URL itu dianggap apa di Google tapi itu sepertinya sepertinya kehitung sebagai backlink makanya gua dapat yang namanya organik keyword seperti seperti ini berarti ini ya seperti lu lihat nih bentuknya kayak begini lu bisa lihat nih di linknya ini adalah resep satu ayam ini adalah link artikel dari Jack Jacker yang kita pakai dan dia seperti ini dapat semuanya jadi ini karena keisengan keisengan gue gue iseng gua kasih link redairekt dari artikel Jack Jacker itu sehingga muncullah semua keyword-keyword yang ada disini nah efek samping dari redairekt URL yang kita pakai gunakan untuk mengupdate APA itu bisa dipakai juga untuk menguprank dari keyword dulu perlu boleh percaya boleh tidak banyak pasti orang masih ngomong anak namanya link redairekt itu kan buat palsu-palsu gua sendiri juga ngomong kita itu macam yang buat nipu buat nipu aref dan moskan dan ternyata wah fantastic baby iya elah itu blok-blok warteg pakai apa sih bentuknya bisa ngeri kayak begini ya ampun nah buat teman-teman yang memang masih bermasalah dalam cara untuk caranya untuk memposting link-link link yang mengupdate APA lu nggak usah khawatir lu bisa langsung hubungin aja mas Kris lu bisa pakai jasa beliau nanti di linknya ada di deskripsi gua kasih taruh atau lu bisa langsung aja hubungin mas Krisnya langsung cat sendiri silahkan nego harganya beliau membuka jasa untuk mengupgrade the domain authority dan page authority dari blok dulu dengan cara yang sangat cepat ini buat teman-teman yang masih mengalami masalah untuk menggunakan metode di APA bisa pakai langsung biasa beliau buat teman-teman yang masih teman-teman udah lancar udah biasa menggunakan di APA lanjutkan aja Coba sekarang diarahkan ke artikelnya jangan di homepage aja oke gue cukupin materi gue sampai sini nanti kita akan ketemu di materi-materi berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma peace and out hai hai